Pemirsa Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke kantor wali kota Depok dalam rangka mendapatkan informasi dan masukan terkait kebutuhan pembangunan kota Depok. Hal tersebut bertujuan agar kota Depok lebih maju dan berkembang. Pemirsa Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke kantor wali kota Depok. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dan kunjungan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait dengan pembangunan dan kebutuhan untuk kota Depok. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menerima banyak sekali masukan untuk kota Depok agar lebih maju dan berkembang. Bila dan kemudian kita bisa banyak mendengarkan ternyata kota Depok banyak sekali nih yang terkait dengan kami, kota Depok. Jadi ada sekolah, dari dinas sosial, dari dinas di snaker, dinas pendidikan. Ini minta maaf bisa nanti kita komunikasikan follow up lebih lanjut sehingga ada bantuan yang ring dari kami kepada kota Depok. Sementara itu Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan biarnya mengaku sangat diuntungkan karena mendapatkan banyak informasi yang berkaitan langsung dengan kemajuan dan perkembangan kota Depok. Biarnya pun berharap agar kota Depok segera mendapatkan bantuan yang berkaitan dengan pendidikan. Kita sudah bicara dan mendapatkan angin segar lah di tahun 2022. Insya Allah kita akan mendapatkan bantuan pembangunan sekolah SMA ya. Karena kita sudah punya lahannya sehingga Jawa Barat akan memberikan bantuan untuk pembangunan sekolah SMA dan SMK. Kumas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.